Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian bagaimana cara mengganti SSD dari harddisk ke SSD dan mencopot CD-ROOM terus HDD nya kita ganti menjadi menggunakan HDD Caddy dan kita masukkan HDD nah ini posisinya SSD nya udah kita ganti merek Imperial ini besarnya 128 GB kemudian tahap selanjutnya kita akan mengganti CD-ROOM ini dengan HDD Caddy supaya kita bisa taruh HDD karena SSD ini terlalu kecil penyimpanannya supaya dia penyimpanannya besar kita tetap memakai HDD yang lama CD-ROOM kita copot dan kita ganti dengan HDD Caddy bagaimana caranya disini ini ada more satu terus kita copot nih kita copot kemudian baru kita cari kebelakang ini hanya dilakukan oleh teknisi ya karena kalau dilakukan oleh yang bukan teknisi takutnya nanti ada kerusakan yang lain malah berakibat fatal ini dia HDD Caddy dia ada dua macam ada yang tebal ada yang tipis ini kita gunakan yang tipis karena laptopnya ini tipis ya Oke langsung saja kita buka terus kita ganti selanjutnya ini dia kita masukkan HDD ini kedalam HDD Caddy nah ini kita masukkan sampai pas baru kita pasang ke tempat ke sini ya Nah jika kita sudah siap pasang HDD nya ke tempat HDD Caddy jangan lupa dikasih more di belakangnya ini ada empat supaya apa supaya dia kuat dan ketat dan tidak renggang kayak hubungan kita kalau renggang datang orang lain yang memperbaikinya ya Oke saatnya kita masukkan nah beginilah caranya hai 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 paskan dulu semuanya biar dia mudah hai 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 nah beginilah Hai susah ya setiapnya tebal nah ini dia udah selesai dipasang kita ikat kembali di sini supaya dengan copot dan ini udah kita pasang juga supaya bisa buka nah begitulah cara memasang HDD Caddy pada laptop Asus queen kabus Buat kalian semua jangan lupa langsung kunjungi Master Computer Yoga moe jalan samudera baru Block 7 mijn excuse Jangan lupa, silahkan langsung Telepon nomor ini Satu-satunya, toko komputer terlengkap di Luxemawai